Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya Jangan lupa like, sel ya Itu gimana cara Mbak Uma? Mengatur moodnya itu Balikin lagi nih Banyak banget sih yang bikin mood rusak Apalagi kalo anak rewel Susah ya Balikinnya itu Kalo mood rusak itu kadang kan kita Laper biasanya Makan dulu Apalagi bu Suwi ini butuh makan Harus makan dulu Istirahat dulu sih sebentar Baru balikin mood lagi Tapi itu gak pernah berlangsung Berhari-hari Sebentar aja Karena inget lagi ya Pengen membesarkan lagi tokonya Mbak Uma pernah gak sih Ngerasain jenuh untuk membuat bukit Apalagi di tahun 2017 dari kuliah Sampai sekarang udah berkeluarga Pernah bosan gak? Kalo jenus tuh enggak, cuman capek Mungkin ya Kalo capek ya paling istirahat dulu Ada sih kadang kayak satu hari Dua hari gak bikin Istirahat Apalagi kalo kayak event-event Valentine kemarin kan Udah tanggal 14 udah capek Yaudah lah tanggal 15 santai dikit Kembali lagi kalo Bosen sih Enggak ya Udah Emang udah enjoy Emang udah passionnya Mungkin karena liat bunga warna-warni Iya itu juga Karena tuh gemes Kayaknya ini dibikin kayak gini Bagus Tapi pernah gak sih mbak kalo udah buat gitu kan Kan cewe ya suka bunga ya Pada umumnya gitu loh Terus kayak udah ngeliat bunga nih Ah udah cantik kayak Sayang deh untuk dijual Pernah gak sih ngerasa gitu? Enggak sayang sih Cantik bagus Semoga banyak yang order aja Enggak sayang gitu Pasti banyak yang order nih Doanya gitu Semoga banyak yang order Enggak sayang dijual Enggak sayang jual Malah mau banget Malah mau banget Cepet aja di best seller kan Oh ya bener Kalo di mbak sendiri gitu Apakah ada yang stok dirumah yang memang kayak Hei ini untuk mbak gitu Untuk dirumah Untuk dipajang dirumah Enggak sih Enggak ya Tapi apa sih mbak tantangannya mbak Untuk membawa usaha ini Tantangannya Dan bisa bertahan Sejauh ini Itu tadi Kita harus Terus Ngikutin perkembangan Kita harus update Buket apa aja Kadang kan Kalo kayak sekarang kan Buket Ini Apa Buket kupu-kupu itu Banyak yang nanyain Nah kita harus update juga Harus update itu yang penting Itu yang penting Update Enggak boleh ketinggalan zaman Enggak boleh ketinggalan zaman Harus terus belajar gitu ya mbak Masih mbak belajar sampai sekarang Masih Masih Lewat Lewat internet sih Lewat video-video Oh lewat video-video Mbak boleh dong ceritain Suka dukanya Selama Membuka usaha ini Mungkin kita mulai deh dukanya dulu karya Dukanya Banyak sekali Apa itu? Bagi salah satu dua tiga empat Dan seterusnya Tolong dibagi Kadang itu Dukanya kayak Ada yang order Dia mau same order kan Same day kan Buat hari itu juga Cuman pas ditunggu transfernya Karena kita kan Ya udahlah Kayaknya dia mau hari ini Jadi kan aku bikin duluan kadang tuh kan Tapi gak jadi Udah dikirim nomor rekening dia gak jadi Terus gimana? Kita udah utamain yang itu kan Yang lainnya udah gak diutamain Tar dulu Tar dulu Ya gitu Sabar aja lah Kadang banyak sih dukanya Duka florist ini Iya Apa? Customer ghosting gitu ya Ghosting sering banget tuh Apalagi udah nanya panjang-panjang kadang Gak jadi Gak jadi Ada Ini adminnya masih mbak juga ya? Adminnya aku juga Semua aku Luar biasa ya Aktif sekali ibu muda ini Nah kalau kita bergulir ke sukanya Apa tuh? Kalau sukanya itu pas ada event-event Kayak wisuda Atau Ini Apa? Perpisahan sekolah tuh Semangat bikinnya Ngejar cuannya juga Cuan 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 is always number one Number one Number one Oke Sukanya seperti itu Ya Tapi kalau melihat Kalau sekarang Murid-murid Mbak udah mengajarkan juga kah? Cara-cara Karena banyak tuh yang buat konten dengan Oh kayak online kelas gitu ya? Pengen sih bikin online kelasnya Cuman Bagi waktunya tuh kadang Apalagi punya anak Semoga aja lah Itu tadi tahun ini Semoga Apa? Dalam perencanaan berarti ya? Iya Mau juga sih buka online kelas Nanti ya berarti Udah banyak yang nanya Ada juga sih beberapa yang nanya Oh udah ada Udah ada yang nanyain juga? Ada Mbak buka online kelas nggak? Cuman ya Sebentar dulu deh sabar deh Apalagi udah punya anak ini Masalah cuanya itu kayaknya lebih menjanjikan sih Mbak Iya sih Cuman kan Apalagi itu video kalo online kelas Iya Dia butuh ngeditnya lagi Semoga aja lah Semoga aja lah Tahun ini lebih baik Tahun ini lebih baik Dan punya waktu luang lebih banyak Nah iya Si dede tidak rela Nah itu yang penting Karena semuanya berganteng disana Nah Mbak Kalau kita lihat nih ya Banyaknya Mulai bermunculan usaha-usaha buket baru Menurut Mbak sendiri Tanggapan Mbak sendiri terhadap hal tersebut gimana? Banyak buket ya Hmm Ada sih kayak kepikiran Saingan ya Banyak saingan Tapi Tiap Apa Floris itu punya Taste-nya sendiri Punya Signature-nya Beda Apa Buketnya beda Bungkusnya beda Ya itu tadi Pasti Walaupun banyak saingan Kita harus Punya ciriha Punya ciriha Ya namanya rezeki udah ada yang ngatur kali ya Rezeki udah ada yang ngatur Gak usah takut Itu yang harus dipercaya dan diakini ya Mbak Tapi kalau kita lihat kan Bahan-bahan buket ini kan banyak tuh Iya banyak Itu Didatangkan dari luar semua Atau Yang disini udah banyak? Disini Ada sih cuman harganya Oh Lumayan tinggi ya Jadi beli bahan-bahannya dari online aja Beli online aja Beli online aja Itu memang udah ada langganan semua gitu ya Ada Udah dapet lah Yang harganya cocok Udah dapet yang harganya cocok Jadi Ya udah lah Tunggu ngapain lagi gitu ya Mbak Ia Nah Kalau sekarang kita bahas tentang dunia bisnis Udah banyak banget Di berbagai macam bidang Dari jasa ya Mbak Ia Terus juga produk seperti ini Juga udah banyak macamnya Dan kuncinya itu adalah Untuk tetap bertahan Hanya konsisten Konsisten Sama disiplin Konsisten dan disiplin Kalau buka bisnis itu kan Kita harus disiplin Apalagi bisnis sendiri Nah apa nih Mbak Menurut Mbak Yang harus diperhatikan Oleh pembisnis-pembisnis pemula Kalau pemula itu Kita harus Belajar Ini sih Belajar bagaimana Mbak? Gimana caranya Cari peluang Apalagi zaman sekarang tuh Banyak ya peluangnya ya Buat pemula-pemula Itu harus rajin Lihat-lihat video yang Mana yang lagi Apa Viral Lagi viral Gitu-gitu Karena sekarang sesuatu Bisa jadi Uang juga Sesuatu bisa jadi uang Maksudnya yang kayak gimana? Ya kan ide-ide Bisnis sekarang kan banyak ya Gitu Semuanya bisa jadi Cuan Jadi cuan Bos Gitu ya Mbak Ini sebelum kita Closing nih Karena kita Apa Waktunya terbatas ya Boleh dong bangkitkan dulu Semangat berbisnis Para pemirsa opini Di pagi hari ini Boleh Mbak disampaikan Jadi buat para pebisnis ya Apalagi buat ibu-ibu nih Ibu-ibu muda yang punya anak Kita gak boleh Nyerah Gak boleh putus asa Walaupun kita sudah jadi ibu Kita harus tetap semangat Buat cari duit Buat nambah Pemasukan Pemasukan Harus tetap semangat Gak boleh Nyerah sama keadaan sih Oke Harus tetap semangat Gak boleh nyerah sama keadaan Dan jadi ibu Juga harus Harus bisa Dengan enerjik Untuk menyalurkan ide-ide kreatifnya Iya Walaupun sudah Berkeluarga Walaupun sudah berkeluarga Para ibu tuh memang luar biasa Iya Dengan kemampuan mereka Dengan kehebatan mereka Dengan ide-ide kreatif mereka Benar-benar luar biasa Dan patut diapresiasi Ini pemirsa Mbak Terima kasih banyak Sama-sama Karena hari ini sudah Membersamai kami Sudah berbagi Inspirasi Berbagi pengalaman Bersama kami di sini Semoga kedepannya Nanti kita punya waktu luang Untuk berbincang-bincang kembali ya Mbak Semoga resolusinya Tahun ini Tercapai semuanya Amin Amin Untuk pemirsa Terima kasih banyak Karena sudah menyaksikan opini Pada pagi hari ini Jangan lupa terus Saksikan opini Pukul 8 pagi Hanya di TVRI Bungkul Saya Utarno Fadini Mewakili kerabat kerja Yang bertugas pamit undur diri Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa 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 Terima kasih.